ya ini kan beberapa komunitas menjelangkan taruh itu sudah mulai naik itu bisa dijelaskan Pak apa sebabnya ada beberapa faktor yang masih ada seperti minyak goreng itu November minggu kedua masih minggu kedua itu kita sudah menyenangkan November minggu kedua itu sudah yang kepasan 17500-18000 17500 17500 itu rata-rata pasar pasar-pasar besar jadi pasar besar itu kan ada di MAJT dan kemudian di Karangayu itu Senpoh BTS itu pasar besar dan kalau pasar yang menengah itu seperti yang cari buru yang kecil itu seperti Simongan kemudian apa namanya Mijen dan sebagainya itu sampai dengan 18.000 untuk minyak goreng kemasan kemudian untuk yang minyak goreng curah itu sampai dengan 17500 itu seharganya saat sampai dengan saat ini Desember minggu kedua ini sama 17.500-18.000 untuk yang kemasan tapi yang untuk curah ini 18.500-19.000 ya kan itu ada beberapa faktor ya itu faktor itu harga minyak kelapa sawit dunia yang tinggi yang tinggi ya satu yang kedua adanya isu minyak curah itu tidak akan tidak boleh diperjual belikan di pasar tapi ini kan sudah diklarifikasi oleh Kementerian Perdagangan bahwa minyak curah itu sudah diperbolehkan minyak curah itu walaupun minyak curah itu dijual dari dua negara Mas Indonesia dan Bangladesh curah itu karena memang rentan sekali ini untuk pokosan ya kalau dibandingkan dengan harga-harga biasa itu yang sebelumnya itu naiknya berapa persen itu Mas? ya sekitar per liter dua ribu tiga ribu dua ribu sepeda dan tiga ribu ya naiknya? iya 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 sekitar itu karena memang kalau naiknya nggak sebegitu ya tapi kan liter per liternya nah sedangkan kayak industri kecil UMKM yang untuk untuk gorengan dan sebagainya terasa sekali ya apalagi mereka kan pakainya curah sampai saat ini ada yang sampai mengeluh nggak itu berkena pedagang gitu kan? sekarang mereka sudah terbiasa ya mungkin mengurangi dari sisi kuantitasnya atau menaikkan harga gorengannya tapi memang harga seperti itu kan memang harus beradaptasi dengan harga apalagi dunia ya apakah kita mau mengimpor kan ya sekarang kan pijatannya kan sudah sulit nah ini upaya kita untuk menangkan disipasi harga minyak goreng ini kita sudah berkoordinasi dengan seberingkat provinsi, blok ya diperintrus kemudian kita diatur mudir oleh seberingkat provinsi kita sama-sama ke Kementerian Perdagangan dan nanti menunggu apa langkah berikutnya dari Kementerian dan nanti menunggu apa-apa yang terkini 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 ter